Doklavers Indonesia, kembali bersama Bobi Sun, YouTuber paling keren dari Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing Kita ditemani oleh di vlog kali ini kita akan membahas tentang alergi, orang yang alergi terhadap bulu anjing jadi ada satu kliennya ko Michael di Great Little Channel yang mau testimoni tentang dirinya yang dulu pelihara anjing tapi alergi, tapi sejak dia pelihara Bishon Frise yang hypoallergenik, dia tidak alergi lagi oke, kita saksikan nah, nyambung lagi ya kebetulan ada Cici ini, Cici siapa? Cici Foni ini, customer ini dari ko Michael ya, mungkin bisa dicertai sedikit testimoni, Cik nah, awalnya kenapa Cici Foni ini pelihara Bishon Frise sebelumnya saya sudah punya anjing pom, tapi kemudian saya itu alergi dengan bulunya termasuk alergi akut oh, jadi sama anjing alergi? iya, tapi jenis bulu yang panjang itu ciri-ciri alerginya apa? saya sampai kehilangan suara, tidak bisa ngomong oh, bisa begitu? iya, pita suara saya infeksi dokter menganjurkan operasi kemudian saya mikir, apa ya penyebarnya? mungkin karena alergi karena tiap hari kan saya pegang anjingnya saya gendong oh sebelumnya tidak pernah ada masalah? enggak jadi memang benar-benar alerjik kemudian saya tes tes, kemudian memang ada kemungkinan alergi nah, tapi memang lo kepengen sekali pelihara anjing gitu? iya, saya dok lover oh, jadi dicari anjing yang hypoallergic iya, saya waktu itu mikir apa ya anjing yang bisa saya pelihara yang tidak bikin saya alergi kemudian ko Michael bilang sama saya coba ini Bishon Frise Bishon Frise? iya dan ternyata enggak, Cik? enggak, ini coba deh aku cium-cium ini enggak apa-apa saya udah bersin-bersin oh langsung, jadi reaksi alergi hal itu langsung terlihat pada saat saya udah kontak sama bulu aja oh, oke iya nah, Cik lu udah beri dari ko Michael ya? iya eh, tadi kan dia bilang promosinya kan 12 bulan 12 bulan apa benar? gitu loh oh iya selama ini bohong dosa loh bohong dosa saya masih di sini loh masih di maintain juga maksudnya kok gimana? maksudnya enak, maksudnya makannya gimana? kok mau cium-cumanya? juga setiap hari juga ada kayak broadcast gitu oh suka broadcast tuh kok? iya, saya setiap hari broadcast itu yang di broadcast apa kok? macam-macam juga aktifitas dari Vision Korea dari saya sendiri dari koleksi-koleksi saya yang udah beranjak dewasa yang mereka kasih foto ke saya saya biasanya broadcast kembali ke mereka semua nanti jangan lupa kok broadcast kok jangan lupa nonton dunia anjing kita tapi ada 5 grup jadi ada 1200-an orang itu klien semua atau termasuk pengembar Vision? 10% klien yang nanya pengembar Vision jadi walaupun bukan nggak beli sama lu tetep lu? tetep broadcast tetep broadcast nah kalau ada orang lain yang belum beli nanya-nanya itu tetep dilahirin? oh tetep layani tujuan saya kan memang membuat tapi saya nanya dulu kan tujuan saya membuat supaya di Indonesia ini setiap rumah harus ada 1 Vision 3 sih tagline-nya apa? tagline-nya one Vision at everyone home one Vision at everyone home in Indonesia jadi memang dipandu terus sama komaik ngomong-ngomong yang seingat saya Bu Poni ini taunya saya itu sebenarnya udah beberapa tahun sebelum beli ya iya jadi lebih 2 tahun kalau nggak salah oh jadi udah nanya-nanya terus? iya, tanya gitu betul, ada broadcast-an kadang-kadang 3 bulan kemudian tanya-tanya tapi saya bingung tanya terus tapi nggak beli-beli apa itu ya? itu biasanya dibilangnya apa ya? yang tanya terus nggak pernah beli-beli itu apa ya? PHP PHP ya? apa ya PHP singkatannya? pemberi harapan palsu pemberi harapan palsu ya? nggak nanya chat doang, beli nggak? apa itu sih katanya? mungkin, mungkin mereka, bu Poni dalam masa untuk penelusuran kali penelusuran dalam arti Vision ini benar-benar membuat saya alergi kembali nggak? mungkin ya? lalu pernah datang ke sini nggak? mau coba dulu? main-main dulu? untuk, untuk pertama kali saya beli ini ini saya lihat dulu fisik anjingnya lalu pegang juga? pegang juga, gendong juga kemudian biasanya kalau reaksi saya alergi itu kan langsung begitu saya pulang, nggak ada alergi sama sekali nggak bersih juga nggak gatel-gatel juga jadi ini benar-benar bulunya Vision ini benar-benar tidak memicu alergi hmmm jadi, biasa kalau misalnya itu berapa lama kelihatan alergi? nggak perlu lama-lama begitu saya kontak langsung ini pasti pertama rush-rush di tangan saya dulu kemudian saya bersin-bersin nanti mungkin pulang saya pilih dulu kemudian kalau udah lama kontak kalau ketemu tiap hari mungkin nanti saya akan pilih suara lagi kayak seperti dulu nah ini udah biara berapa lama Vision ini? udah 2 bulan udah 2 bulan nggak ada masalah ya? nggak ada mudah-mudahan terus nggak ada masalah ya? nggak ada dan udah nggak berobat lagi ke dokter? nggak, sama sekali dokter ada pesen apa nggak? nggak ada nggak ada juga? saya malah kasih tau dokternya saya nggak alergi loh dok punya anjing ini kali ini benar-benar nggak ada pemicu alergi sama sekali ke saya seperti itu ada wanita apa? nggak ya sekarang kira-kira mungkin siapa tau apa? meme-meme mau tanya ada yang mau tanya tentang alergi? ya tentang alergi tau ya aku memang ada alergi debu tapi bulu liat-liat juga kalau memang anjingnya bersih ya nggak jadi mungkin dari debu kali ci udah berapa bulan ya? ini 5 bulan oh ini 5 bulan ya? ini 5 bulan ya? ini ukurannya biasanya nggak gede lagi ya? ya ini memang mie lebih kecil ya kecil oh ini mie ini kok? iya 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 udah 5 bulan? ini 3,5 bulan nih segini oh ini lebih kecil beratnya cuma 1,5 kg beratnya 1,5 kg beratnya 1,5 kg kalau yang mie paling besar bisa sampai berapa? iya paling segini paling pesannya nanti oh ini yang mie ya? ini aja udah 2,5 kg aneh kurang lebih iya paling segini lah udah sampai lamanya segede ini aja? segede ini tinggal bulunya aja nanti yang bulet wah 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 lucu ya ya maunya sih kita yang toys ya jadi nggak gede apalagi kalau kita tinggal nanti mungkin suatu ketika kita tinggal di apartemen kan masih bisa lah iya perawatannya gimana? oh sama sekali nggak sulit lho nih jadi makannya sali 2 kali juga ya sama yang disarankan jadi nggak boleh lebih ya? juga nggak bau di kandangnya juga nggak kotor oh iya anjing ini odorless lho kok tidak memang nggak bau ya? tidak kotor maksudnya dia dia bersihkan banget jadi meskipun dia kencing di dalam kandang itu tidak bau biasanya kan kalau ada bau ini odorless tidak bau sama sekali mandinya berapa sering sekali? kenapa? mandiin kalau saya aja seminggu sekali lho tapi setelah seminggu dari dimandiin tuh nggak ada bau ya? sampai mandi berikutnya ini udah 2 hari yang lalu ya nggak bau nggak bau iya iya oke nanti soal perawatan kita lanjut di vlog selanjutnya ini yang sampai nggak berbau segipun dia kencing juga nggak gitu berbau ya? iya sangat gampang itu kalau yang buat dia spesial dari segi juga boleh dikatakan ini harganya juga cukup spesial ya dibanding yang lain ya tapi mungkin kelebihannya banyak ya tapi worth it lah worth it ya? worth it ya? soalnya termasuk lumayan ini ya? iya jadi kalau beli pasti seperti yang di yang dikatakan tentang ciri-ciri bicon ya dan kita dapat ngomong-ngomong pernah mbak perhatian nggak? di rumah? of course lho ini jaraknya satu ini ini nambah lagi nggak? kasihan loh nggak ada temennya tidak enak kan tak lainnya satu rumah satu bicon iya luah kenapa bau bahar? bisa ribut ya? lebih baik lagi mereka sangat bersahabat yang memang mereka kan cuman cemburuan ya kadang bingung saya kan cemburuan mereka sangat bersahabat saya gendong satu-satunya iya iya itu utuh aja gitu tapi pada dasarnya kalau mereka kumpul semuanya tiga bersama nggak ada masalah oh miya iya iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati